sudah jadi guys selamat mencoba selamat pagi teman 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 seringkali kita makan pisang dan belum habis tapi sudah keburu warna kulitnya seperti ini kalau sudah begini kadang banyak yang dibuang padahal di dalamnya masih bagus untuk itu kita bisa bikin pisang ini menjadi sesuatu yang berbeda yaitu kita gunakan untuk cemilan sore maupun cemilan pagi hanya dengan menambah bahan-bahan sederhana kita sudah mendapat cemilan pagi maupun sore yang bisa kita gunakan untuk sambil ngeteh atau ngopi bersama keluarga oke yuk kita langsung cek bahan-bahannya oke guys ini kita sudah persiapan ya jadi telurnya kita sudah kocok halus begini gak usah ditambahin garam ya guys jadi kocok telur aja kemudian pisangnya sudah kita potong-potong seperti ini ya karena roti tawarnya hanya 10 lembar kita gunakan secukupnya pisangnya kemudian ini tepung rotinya sudah kita buka dan kita akan mulai ya jadi yuk kita mulai nah ini roti tawarnya kita akan mulai kupas pinggirnya ya guys tapi kalau gak mau repot kita bisa beli roti yang sudah di kupas pinggir jadi kita gak usah repot mengupas pinggir seperti ini nanti kita akan kupas pinggir semua rotinya ya yang yang keras kita akan tidak akan kita gunakan tapi sudah ada roti yang sudah terkupas pinggirnya jadi kita gak perlu repot kebetulan kita punya yang ini nah itu seperti itu oke kemudian kita akan masuk tahap berikutnya nah oke kita tadi sudah buang kulitnya tahap berikutnya kita akan pengerolan ya nah kita akan roll seperti ini gunanya dari botol tadi ya kita roll seperti ini satu sisi ya kita rollin dulu seperti ini ya kita pindah sisi berikutnya nah ini saya dibantu teman saya hera ini oke seperti ini kita balik ya berikutnya sisi berikutnya seperti ini ya guys nah oke ya ini namanya tahap pengerolan ya ya berikutnya kita akan masuk tahap pengisian pisangnya ya pisangnya kita sesuaikan ya bila terlalu besar kita bisa potong ini pisangnya kita sudah letakkan dan kemudian kita beri untuk ya misisnya seperti ini nah berikutnya kita gulung boleh di satu sisi boleh di sisi kiri kanan ya guys untuk pengisian mesejnya ya nah kita kunci dengan menggunakan telur ya kita kunci dulu supaya bisa buat ngunci supaya bisa tergulung dan tidak lepas seperti ini oke nah kemudian di kiri kanan dipipihkan supaya ngunci ya yang tengah sudah terkunci oleh telur tadi kiri kanan tadi juga dikasih telur dulu nah ini sudah jadi ya gulungannya nah seperti ini cantik ya nah ya oke tahap berikutnya kita akan tahap penumpungan kita masukin di telur dulu seperti ini guys ya ya nah kemudian kita pindah ke tepung rotinya nah kita masukin di tepung rotinya nah seperti ini ya simpel sekali setelah itu nanti kita akan menggorengnya seperti ini guys wow cantik sekali ya nanti kita akan menggorengnya yuk kita masuk ke tahap penggorengan dan kita lakukan ini sampai roti kita habis ya guys oke oke guys ya kita sudah menyelesaikan untuk tahap penumpungan berikutnya kita akan melakukan penggorengan mari kita goreng oke saya rasa minyaknya sudah cukup panas nah berikutnya kita akan melakukan penggorengan kiri kanan ditekan-tekan ya guys supaya lebih kunci kemudian kita masukkan minyak diusahakan di awal panas dulu ya api besar setelah cukup panas apinya dikecilin fungsinya supaya tidak terlalu minyak masuk ke dalam cemilan kita nah kita tiga dulu minyaknya sudah cukup panas ya guys nah kita melakukan penggorengan kita pencet kiri kanan kemudian kita baru goreng di awal kita besarin dulu apinya tapi setelah cukup panas kita kecilin apinya supaya tidak gosong dan dalamnya belum mencair mesesnya belum mencair ini penggorengan ketiga ya guys oke terima kasih oke sudah jadi guys jadi bahannya mudah didapat dan pengerjaannya juga sangat mudah ini kita sudah potong teman-teman bisa lihat ya untuk mesesnya sudah meleleh dan kita juga bisa ganti ya tidak harus pakai pisang kita juga bisa pakai tape ataupun keju mau dicampur meses boleh atau dicampur dengan selai-selai yang lain nah kalau teman-teman suka resep-resep dari aku jangan lupa subscribe supaya kalau ada video berikutnya teman-teman mendapat pemberitahuan oke selamat mencoba minum pakai teh atau kopi sampai jumpa